Intro Milat ke-20 SMK Muhammadiyah Purwodadi atau SMK Purwa Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Dirayakan bersama Hari Bermuhammadiyah yang diselenggarakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo Sekaligus peresmian bengkel belajar teaching factory teknik otomotif dan peletakan batu pertama Ponduk pesantren KHR Dahlan Abduzsy Syakur Purwodadi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi Kegiatan Hari Bermuhammadiyah bersama Menko PMK tersebut dilaksanakan di Aula SMK Muhammadiyah Purwodadi Purworejo Yang juga dihadiri oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Purworejo, Ketua PDM Purworejo, Direktur Perusahaan Motor Listrik Surakarta, Camat Purwodadi, para pengurus PDM, PCM, dan Ranting Muhammadiyah Purworejo, para Kepala Sekolah Sekabupaten Purworejo, dan tamu undangan lainnya Menko PMK Republik Indonesia Muhajir Effendi memberikan apresiasi penuh terhadap prestasi SMK Muhammadiyah Purwodadi Yang telah berinovasi mengembangkan teknologi motor listrik dan pembuatan agi free Nekmu 48 untuk motor listrik Kemudian yang sangat bagus disini yang sangat saya support di SMK Purwodadi ini Sedang mengembangkan elektrik vehicle, kendaraan listrik terutama sepeda motor Dan tadi sudah bekerjasama dengan pemeriksaan baterainya Dan itu adalah salah satu startup yang jadi pelopor industri baterai liquid, baterai lithium Baterai lithium baterai yang untuk standar sepeda motor Nanti produksi sepeda motor disini akan terus ditingkatkan kualitasnya Dan juga akan display produk baterai dari free net, free net, free net tadi itu Sementara itu Ketua PWM Jawa Tengah menegaskan Sudah saatnya Muhammadiyah tidak lagi menjadi konsumen saja Namun harus mampu menjadi produsen yang handal berkemajuan Sehingga pembelajaran teknologi otomotif di SMK Muhammadiyah Purwodadi ini Menjadi salah satu upaya Muhammadiyah menjadi produsen motor listrik yang hemat Tanpa BBM dan ramah lingkungan Launching sepeda motor listrik tentu membanggakan bagi kita Tetika ke depan kemungkinan orang akan berubah dari BBM fosil menjadi listrik Maka inilah perintis di lingkungan Muhammadiyah Atau pendidikan Muhammadiyah yaitu SMK Muhammadiyah Purwodadi Projo Yang telah merintis launching sepeda motor listrik Maka akan memimpinan Muhammadiyah Muhammadiyah Jawa Tengah Saya menyakitkan apresiasi, selamat, ibu bangga Atas prestasi yang diraih oleh SMK Muhammadiyah Purwodadi Projo Sementara itu Ketua PDM Purwodadi Projo juga menyambut gembira Hari bermuhammadiyah di SMK Muhammadiyah Purwodadi ini Pihaknya pun berharap para lulusan SMK Purwodadi Mampu menjadi insan yang mendorong terwujudnya Islam berkemajuan Dan meminta kepada pihak terkait Guna menerbitkan surat kendaraan motor listrik Frenek Mu 48 sesuai ketentuan yang berlaku Menyampaikan apresiasi atas biologisannya Bengkel otomotif di SMK Muhammadiyah Purwodadi Sekaligus sudah launching motor listrik Frenek Mu 48 Yang menjadi produk keunggulan Muhammadiyah Sebagai jawaban dari Purwodadi Projo yang dekat dengan bandara internasional Maka kemudian tatangnya kita ujukan dengan karya nyata Dari program SMK Muhammadiyah Purwodadi Dengan basis keunggulan otomotifnya Dan juga bengkel yang menjadi pusat keunggulan Nanti untuk pelatihan-pelatihan Harapannya SMK Muhammadiyah Purwodadi Mampu menjadi pelopor di dalam merintis elektrik vehikel Yang nantinya akan dikembangkan di Indonesia Bahkan produk Frenek Mu 48 Baik motor listrik maupun aki motor listrik Diharapkan menjadi pelopor baterai Untuk elektrik vehikel pertama di Indonesia Dari Purwodadi, Jawa Tengah Nurul Abadi, Awanda Mutiasari Adi TV